disini saya akan membagikan tips dan trik cara mudah untuk menentukan faktorisasi dari bentuk persamaan kuadrat dimana persamaan kuadrat ini bentuk umumnya adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 ya tapi sebelum itu kita perlu mengetahui beberapa istilah pada bentuk persamaan kuadrat ini yaitu disini ada A dan B dimana nilai A dan B ini kita sebut sebagai koefisien jadi A adalah koefisien X kuadrat dan B adalah koefisien X sementara positif C adalah konstanta kemudian untuk persamaan kuadrat ini sebenarnya tujuan kita adalah menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat jadi akar-akar persamaan kuadrat ini adalah nilai yang membuat persamaan kuadrat ini menjadi benar misalnya disini saya punya X kuadrat min 5X min 6 sama dengan 0 adalah X sama dengan 6 kenapa? karena jika kita substitusi X sama dengan 6 ke persamaan di atas nilainya menjadi 6 kuadrat negatif 5 kalikan 6 yaitu 30 kurangi 6 sama dengan 36 min 30 min 6 dan hasilnya adalah 0 jadi X sama dengan 6 adalah salah satu dari akar persamaan kuadrat X kuadrat min 5X min 6 sama dengan 0 tapi sangat tidak mungkin untuk kita mencari akar persamaan kuadrat ini dengan cara mencoba satu persatu angka 1 sampai dengan sekian jadi cara paling mudah adalah kita menentukan faktorisasinya terlebih dahulu kemudian kita akan mendapatkan nilai akarnya bagaimanakah cara mudah menentukan bentuk faktornya? oke langsung saja disini saya akan bahas contoh nomor 1 yaitu X kuadrat min 5X min 6 sama dengan 0 langkah pertama adalah kita lihat disini koefisien X kuadrat yaitu 1 ya nanti karena koefisien X kuadrat 1 nanti bentuk faktornya adalah di depannya X kemudian untuk yang satu lagi itu X juga jadi nanti kalau kita kalikan ini X kalikan X dia akan kembali ke bentuk yang di atas ini yaitu X kuadrat kemudian kita lihat koefisien X kuadrat adalah 1 dan konstantannya adalah negatif 6 kemudian kita kalikan 1 dikalikan negatif 6 adalah negatif 6 kemudian disini kita coba mencari negatif 6 itu hasil perkalian dari angka berapa dengan berapa sih disini kita coba data satu persatu min 6 itu dapat kita peroleh dari 1 kalikan min 6 2 kalikan min 3 dan 3 kalikan min 2 selain itu min 6 juga bisa kita peroleh dari min 1 kalikan 6 min 2 kalikan 3 dan min 3 kalikan 2 selanjutnya disini kita lihat nilai koefisien untuk X yaitu negatif 5 nah kita cari nih dari angka-angka yang tadi sudah kita data manakah yang menghasilkan penjumlahan yang hasilnya adalah min 5 disini kita coba 1 tambah negatif 6 negatif 5 2 tambah negatif 3 negatif 1 dan 3 tambah negatif 2 adalah 1 disini kita sudah menemukan yaitu negatif 5 diperoleh dari penjumlahan 1 dengan min 6 sehingga disini kita bisa simpan angka 1 dengan min 6 yaitu disini positif 1 dengan negatif 6 jadi faktornya adalah X plus 1 dan X min 6 jika kita ragu dengan hasil ini kita bisa mencoba untuk mengalihkan bentuk ini jadi X dikalikan X X kuadrat X kalikan min 6 min 6 X positif 1 dikalikan X plus X dan terakhir plus 1 kalikan min 6 hasilnya adalah min 6 disini X kuadrat min 5 X min 6 sama dengan 0 dan ini sama dengan soal jadi kita punya faktor X plus 1 X min 6 sama dengan 0 dan untuk akar-akarnya adalah X plus 1 sama dengan 0 kita peroleh X sama dengan min 1 dan X min 6 sama dengan 0 X nya sama dengan 6 oke selanjutnya contoh nomor 2 2 X kuadrat min 7 X tambah 3 sama dengan 0 ya karena koefisien X kuadrat adalah 2 disini kita bisa tulis dulu nanti hasilnya adalah 2 X depan yang satunya lagi juga 2 X kalau disini 3 X kuadrat maka yang bawah juga 3 X kalikan 3 X nah ini kita buat seperti ini dulu kemudian kita lihat nilai konstantannya adalah positif 3 dan kita kalikan hasilnya adalah 6 kita coba data satu persatu positif 6 itu bisa kita peroleh dari 1 x 6 2 x 3 dan 3 x 2 dimana karena ini sama saja dengan yang atas kita bisa pilih salah satu selain itu 6 juga bisa kita peroleh dari negatif 1 x negatif 6 negatif 2 x negatif 3 kemudian kita lihat nilai koefisien X adalah negatif 7 disini kita jumlahkan 1 tambah 6 7 2 tambah 3 5 min 1 tambah min 6 min 7 min 2 tambah min 3 adalah min 5 sehingga yang memenuhi adalah yang ini oke jadi disini kita bisa tempatkan negatif 1 disini negatif 1 negatif 6 disini juga negatif 6 tapi karena disini koefisien X kuadrat adalah 2 kita bagi faktor ini dengan 2 ya kemudian kita sederhanakan 2 X min 1 yang 2 X min 6 ini bisa kita faktorkan menjadi 2 X min 3 dibagi 2 sama dengan 0 kemudian disini saling menghabiskan sehingga kita peroleh ini adalah 2 X min 1 dikalikan X min 3 sama dengan 0 kemudian contoh yang ketiga adalah 3 X kuadrat tambah 10 X kurangi 8 sama dengan 0 biasa karena disini koefisien X kuadrat adalah 3 maka kita bisa tulis 3 X kemudian disini juga 3 X dan dibagi 3 kemudian konstantannya adalah negatif 8 kita kalikan hasilnya adalah negatif 24 dan kita data satu persatu negatif 24 itu kita peroleh dari 1 X negatif 24 2 X negatif 12 3 X negatif 8 4 X negatif 6 dan 6 X negatif 4 atau bisa juga disini 12 X negatif 2 kemungkinan lain adalah negatif 1 X 24 negatif 2 X 12 negatif 3 X 8 negatif 4 X 6 dan seterusnya lalu manakah diantara angka-angka ini yang jika kita jumlahkan hasilnya adalah positif 10 ya betul yang benar adalah min 2 dengan 12 jika kita jumlahkan hasilnya adalah positif 10 jadi disini kita bisa tulis ujungnya adalah negatif 2 dan positif 12 kemudian kita bisa faktorkan 3 X min 2 3 dikalikan X tambah 4 dibagi 3 sama dengan 0 kemudian 3 nya saling menghabiskan dan kita peroleh faktornya adalah 3 X min 2 dan X plus 4 terima kasih telah menonton! Terima kasih.